Gak abis pikir gitu, orang kasih salah, orang gak kasih salah, ini andai kata Ayu Ting Ting kasih 1 juta, terus kira-kira terjadi keributan gak di depan rumahnya? Hola netizen yang tercinta Setiap gerak kerik Ayu Ting Ting hampir selalu menjadi sorotan publik, dar masuk kalau ia merayakan lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dengan warga sekitar kediamannya di Depok, Jawa Barat Dia membuka rumahnya bagi masyarakat yang ingin berkunjung melalui acara open house Selama acara tersebut, Ayu Ting Ting juga membagikan THR kepada anak-anak di sekitar rumahnya melalui amplop Namun, beberapa pihak merasa keberatan dengan jumlah THR yang dibagikan oleh Ayu Ting Ting kepada masyarakat Meskipun begitu, dia tidak terlalu terkejut dengan keluhan tersebut Dalam video yang beredar, Ayu Ting Ting terlihat memberikan uang sebesar 20.000 rupiah untuk anak-anak, 30.000 rupiah untuk remaja, 50.000 rupiah untuk dewasa Namun, tindakan pemberian THR oleh Ayu Ting Ting tersebut mendapat banyak kritik dari publik Hal ini juga membuat publik penasaran dengan pendapatan Ayu Ting Ting sebagai artis Berapa sebenarnya yang ia dapatkan sebagai seorang artis ternama? Ayu Ting Ting mendapatkan bayaran yang sangat besar ketika tampil di atas panggung Setiap kali dia manggung, Ayu Ting Ting bisa mendapatkan bayaran antara 150 juta rupiah hingga 300 juta rupiah Selain itu, Ayu Ting Ting juga memiliki berbagai macam bisnis Dia memiliki berbagai aset bisnis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Salah satunya adalah The Halu Cafe Sebuah cafe yang terletak di Jalan Raya Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat Tidak hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengoperasikan Ayu Ting Ting Karoke & Lounge Sebuah tempat hiburan karoke keluarga yang memiliki cabang dari Jakarta hingga Lampung Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Ayu Ting Ting itu kan bagi-bagi ini lho re, Dutu THR, apa ya? Ya isinya berbagi gitu lho ya Nah, ada aja netizen itu menyoroti katanya sekelas artis kok cuma ngasihnya 20 ribu Ya ampun re, re Perkara ngasih, apa berbagi sama tetangganya, sama orang-orang di sekelilingnya aja dibahas lho 20 ribu gitu Lawang tetangganya aja gak ada yang masalahin kok kalian mempermasalahkan Sama kayak aku kemarin Ngasih apa tunjangan atau apa berbagi dengan sopir katanya amplopnya tipis Lah emang minimal itu ada aturan nyata ngasih, apa berbagi sama tetangga sama saudara Enggak lho, itu cuma buat seneng-senengan momen lebaran berbagi dengan tetangga Tetangganya gak masalahin kalian itu ribut Amplopku dikatain tipis lah Lah emangnya itu ada aturan kalau ngasih itu berapa gitu Enggak ada mau artis atau siapapun Lah 20 ribu re ya sekelas Ayu Ting Ting Kalau misalkan yang dibagi satu kecamatan itu udah berapa gitu lho Bukan dari nilainya tapi maksud baiknya dihargai yang itu gitu Jadi kalau ada yang berpikir bahwa lebaran itu ya ajang untuk mencari penghasilan ya keliru Kalau mau cari penghasilan itu ya kerja gitu Jangan mengomentari berapa orang ngasih Artis ini harusnya segini Kenapa cuma ngasihnya segini Aduh mbak Nuka ngasih sopirnya kok tipis banget dibahas kayak gitu-gitu Lihat aja niatnya memang mau berbagi Momen lebaran bagi-bagi rezeki untuk orang sekeliling Itu aja lho Perkara nilainya berapa yuk Terima aja namanya sukarela bukan kewajiban gitu lho re Kalian yang uangnya banyak juga belum tentu Kan mau berbagi gitu lho Jadi hargai niat baik orang Mau 10 ribu atau 20 ribu itu gak penting gitu Yang penting niat baiknya Bayangin re itu tadi ya Kayak aku ngasih amplop tipis Sopirnya itu ada berapa Belum orang-orang di sekeliling Jadi jangan dikotori Momen lebaran itu dengan mulut-mulut julid gitu Ngomong sekelasih ting-ting cuma 20 ribu 20 ribu ping Kali berapa ya re ya Sekali lagi kalau mau cari penghasilan Itu bukan dari ini hasil amplopan ini Lebaran re Kalau mau cari penghasilan itu kerja ya Ayu ting-ting kepergo kasih THR ke anak-anak 20 ribu Honor sekali manggung berapa sih Nah ini lucu-lucu banget Aku dari Kemaren baca berita ini tuh ampe gak habis pikir gitu Orang kasih salah Orang gak kasih salah Ini andai kata ayu ting-ting kasih 1 juta Terus kira-kira terjadi keributan gak di depan rumahnya Keributan Pastilah Pasti kerusuhan Gila Aneh ya Jadi kan kalau kayak gini Konsepnya orang mau berbagi juga akhirnya males Karena apa-apa tuh diukur gitu Dari tingkat kepuasan elu yang nerima Emang sebenernya ya Kalau di muslim itu konsep beramal Di hari lebaran seperti ini Konsep kasih THR tuh kayak gimana sih Aku jadi penasaran loh Apa iya seorang ayu ting-ting yang kasih 20 ribu untuk anak-anak Kasih 30 ribu untuk remaja Dan 50 ribu untuk dewasa itu Apa iya dianggap gak wajar Kalau buat aku sih Kalau kita Cindo pasti kenal yang namanya Chinese New Year ya Kalau emang bagi-baginya Apalagi untuk orang gak dikenal Dengan nominal seperti itu Buat aku itu sangat-sangat worth it gitu Sangat-sangat layak Tapi gak tau kalau di mata agama Kayak gimana sih Coba dong komen di kolom komen Aku pengen tau Karena buat aku sih sah-sah aja yang dilakukan ayu ting-ting Tapi kenapa masih banyak juga yang mencibir gitu loh Jadi guys ayu ting-ting pada saat lebaran kemarin itu Kena julid netizen Kenapa? Karena dia bagi-bagi THR ke tetangganya Tapi kok bisa? Padahal bagi-bagi THRin loh Jadi guys Pada hari lebaran kemarin Ayu ting-ting ini Menggelar open house Gimana semua tetangga-tetangganya Ketika mereka datang Itu pada baris tuh guys Baris untuk ayu ini bagi-bagi THR 50 ribu juga Dan ada yang nominal 100 ribu juga Nah sebenernya kalau di luar dengan sesama THR yang dibagi ada yang ting-ting Ini bervariasi guys Ada yang 20 ribu Ada yang 40 ribu Ada yang 50 ribu Dan bahkan ada yang 100 ribu Tergantung jenjak usianya gitu guys Ada yang untuk bocil Dan ada juga yang untuk remaja dan orang dewasa Nah banyak banget yang menyayangkan Untuk artis sekelas ayu ting-ting kok Bagi-bagi THR dengan nominal 20 ribu Bahkan mereka membandingkan ayu ting-ting ini Dengan sultan-sultan yang lain Yang mana mereka itu membagikan THR Itu minimal 100 ribu Nah gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gue sih Sebenernya sah-sah aja ya Karena ini adalah bentuk dari Bagaimana ayu ting-ting menghargai tetangga-tetangganya Yang datang dan memang mau berkunjung Dan kalau dilihat dari videonya Tetangga-tetangganya itu pada senang-senang aja gitu Mau dapat berapapun Mereka itu udah senang gitu Ada interaksi antara si ayu ting-ting ini Dengan tetangga-tetangganya Dan sebenarnya kalau dilihat Ini kan nominal dari THR yang dibagi-bagikan Ini kan bervariasi Ada yang 20 ribu Ada yang 40 ribu Ada yang dapat 50 ribu Dan juga ada yang dapat 100 ribu Sebenarnya bukan dari nominalnya Tapi apakah si ayu ting-ting ini ikhlas atau tidak? Dan kalau kalian lihat di video ini tuh Mereka senang aja Mereka bahagia banget Dan momen lebaran itu dapat banget guys Mungkin beda cerita kalau THRnya dibagi dalam amplop kali ya Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax